Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar, NIM 17 OSP 235, Jurusan Otomasi Sistem Permesinan Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini sebagai tugas pengganti final mata kuliah dasar sistem telekomunikasi Yang dimana saya akan menjelaskan 3 buah rangkaian Yang pertama itu rangkaian PWM Yang kedua rangkaian AM Yang ketiga rangkaian faksin generator Saya akan menjelaskan rangkaian yang pertama yaitu rangkaian PWM Rangkaian PWM adalah sebuah cara memanipulasi lebaran sinyal yang ditentukan dengan pulsa dalam suatu periode Untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda-beda Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian dari PWM Rangkaian PWM seperti ini Bisa kita lihat Ini adalah rangkaian PWM Yang dimana terdapat suatu resistor variable Yaitu tegangan flashing image yang masuk ke IC Dan bisa juga kita lihat Dan bisa juga kita lihat ini adalah sinyal CG3 yang masuk ke non-importing IC Dan dia akan menghasilkan gelombang PWM atau gelombang kotak seperti ini Dan saya akan menjelaskan prinsip kerja dari PWM Prinsip kerja dari PWM adalah ketika diberikan tegangan referensi 5 pol akan menghasilkan gelombang seperti ini Ketika diberikan tegangan referensi di atas 5 pol, misal 10 pol akan menghasilkan gelombang seperti ini Baiklah, saya akan menjelaskan gelombang dari PWM Seperti yang kita lihat ini adalah gambar dari gelombang PWM Yang dimana di gambar ini terdapat dua gelombang Yang dimana gelombang CG3 itu adalah input dari gelombang PWM Dan yang di atas itu adalah gelombang kotak Yang dimana itu adalah gelombang output dari PWM Dan apabila kita Trim di sini Maka akan terjadi perubahan pada suatu gelombang output PWM Ada pun alat yang kita gunakan di gelombang PWM ini Yaitu yang pertama power supply Yang kedua osiloskop Yang ketiga function generator Saya akan menjelaskan dari komponen dari PWM Komponen dari PWM ini terdiri dari dua terminal block Dimana terminal block yang pertama ini Terminal block, dua pin dan terminal block Empat pin Ini adalah IC LM 324 dan ini adalah trimpot dan ini adalah post button dan ini adalah lampu led dan dua buah resistor Yang dimana kegunaan dari terminal block yang dimana kegunaan dari terminal block dua pin ini Dan ini adalah plus minus yang masuk ke trimpot Baiklah saya akan menjelaskan yang kedua yaitu AM atau amplitude modulation Yang dimana pengertian dari AM atau amplitude modulation itu adalah proses menentangkan sinyal info ke sinyal teriru dengan sedemikian rupa sehingga amplitude gelombang berbawa teriru berubah sesuai dengan perubahan sentang atau tegangan sinyal info Yang dimana kita lihat disini adalah sebuah rangkaian dari AM atau amplitude modulation Yang dimana di rangkaian ini terdapat dua IC Yang dimana IC pertama dan IC yang kedua Yang dimana di IC yang pertama ini terdapat dua channel Yaitu channel yang pertama dan channel yang kedua Nah dimana disini kita lihat bahwa sinyal info akan masuk ke channel yang pertama di IC yang pertama Dan dia akan mengeluarkan input yang akan diteruskan atau dipertingkan ke channel yang kedua Dan disinilah input dari channel yang kedua akan diteruskan ke IC yang kedua ke Pemines Dan disini juga terdapat resistor yang kedua dan disini juga terdapat resistor yang kedua dan disini juga akan masuk output dari channel yang pertama di IC yang pertama akan diteruskan ke Dan disini juga terdapat resistor yang kedua dan akan menghasilkan ke IC yang kedua dan akan menghasilkan gelombang dari AM Amplitude modulation yang akan disambilkan ke antena Yang dimana kita akan menjelaskan tentang cara kerja dari suatu rangkaian Cara kerja dari AM atau Amplitude modulation Seperti yang kita lihat Ini adalah sebuah sinyal info dan ini adalah sebuah sinyal peril Dan ini adalah hasil dari Gabungan dari antara sinyal info dan peril Atau gelombang dari AM dan Amplitude modulation Dan dimana Di rangkaian ini ketika sinyal info masuk ke channel yang pertama Di IC yang pertama akan menghasilkan gelombang Gelombang seperti ini Dan ketika disertai lagi atau dipertingkan ke channel yang kedua akan menghasilkan gelombang seperti itu Dan ini adalah gambar rangkaian dari Amplitude modulation Dan ketika keluaran dari gelombang di IC yang kedua akan menghasilkan gelombang AM atau Amplitude modulation Dan seperti ini Ya baiklah saya akan mendemonstrasikan dari gelombang AM atau Amplitude modulation Untuk dari gelombang AM atau Amplitude modulation Dan ini adalah gambar rangkaian dari Amplitude modulation Apabila di Terimpot Diputar Gambar dari Amplitude modulation Ini akan berubah Dan alat yang digunakan pada Amplitude modulation ini Yaitu power supply Yang mensuplai tegangan 12V dan minus 12V dan roll Dan sebuah osiloskop untuk menampilkan gambar gelombang dari Amplitude modulation Dan dua buah function generator untuk menghasilkan sinyal info dan sinyal karir Baiklah saya akan menjelaskan komponen dari Am Amplitude modulation Ini adalah sebuah terminal block 4 pin dan sebuah terminal block 3 pin Ini dua IC LM324 dan sebuah trimpot Dan tujuh buah resistor dan satu buah fast button dan satu buah lampu led Dan dimana kegunaan dari terminal block 4 pin ini Ini adalah input dari sinyal info Ini adalah input sinyal karir Dan ini adalah input dari resistor Dan ini adalah keluaran dari gelombang AM Amplitude modulation Ini adalah terminal block 3 pin Flash minus ground Baiklah saya akan melanjutkan penjelasan dari rangkaian yang ketiga itu Rangkaian function generator Dimana rangkaian function generator adalah Suatu alat yang dapat membangkitkan sinyal gelombang senyaseidal Gelombang kotak-gelombang CD3 Dimana prudensi serta amplitudenya dapat diubah-ubah Ini adalah rangkaian dari function generator Dimana memiliki tiga bagian yaitu Fast button filter, contact flowers, dan integrator Dimana button fast filter ini akan menghasilkan gelombang senyaseidal Seperti ini Dan bagian yang kedua yaitu Contact flowers akan menghasilkan gelombang kotak Seperti ini Dan bagian yang ketiga yaitu integrator akan menghasilkan gelombang CD3 Seperti ini Ada pun cara untuk Merubah prudensi dari function generator Kita akan menggunakan rumus Seperti ini Yaitu RF sama dengan seper 2P akar RP Kali RF kali C1 kali C2 Ada pun cara mendapatkan RF sama dengan R1 kali R3 Per R1 tambah R3 Baiklah saya akan mendemonstrasikan gelombang dari Saya akan menjelaskan gelombang dari function generator Dimana kita lihat disini adalah Yang di atas adalah gelombang senyaseidal Dan yang di bawah adalah gelombang kotak Dan bisa kita lihat disini adalah gelombang segitiga Dan alat yang digunakan yaitu Sebuah power supply Tegangan 12V Plasminus dan ground Dan dua buah alat osiloskop Untuk menampilkan gelombang dari function generator Dan inilah Saya akan menjelaskan komponen dari function generator Ini adalah terminal block 4 pin Terminal block 3 pin 3 buah elko Dan satu buah LM Dan satu buah IC LM324 4 screen port Dan tujuh buah resistor Dan satu buah fast button Satu buah lampu LED Kegunaan dari terminal block 4 pin Ini adalah input plus minus Ground Input ke screen port Dan ini adalah keluaran dari IC Gelombang senyaseidal Gelombang kotak Gelombang segitiga Demikianlah penjelasan dari ketiga rangkaian tersebut Yaitu Rangkaian PWM Rangkaian AM Dan rangkaian function generator Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!